Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diki Diki Kucu dari Pembangunan pendidikan Pembangunan pendidikan sekolah dasar Pelan 3D Disini saya akan membuat video tentang penggunaan alat teraga dalam perkalian ilaman guna untuk meletapi ujian akhir semester saya UAS yang diberikan oleh Bapak Dwi Pembangunas Ya baik kita langsung saja pada penggunaan alat teraga dalam perkalian ilaman. Nah disini peralatan apa saja yang saya butuhkan dalam membuat alat teraga perkalian ilaman. Yang pertama ada kertas origami yang telah saya potong-potong seperti ini dan disini saya akan memperadakan bilangan ratusan dan bilangan ratusan yang dikali dengan bilangan satuan serta bilangan ribuan dikali dengan bilangan satuan Kita langsung saja pada contoh soal yang pertama yaitu bilangan ratusan dikali dengan bilangan satuan Nah disini ada contoh soal kita yaitu tiga ratus dua puluh empat dikali dengan tiga Kita kembali ke alat teraganya disini ada bilangan ratusannya yaitu tiga disini ada satu dua tiga dan bilangan puluhannya ada dua satu dua dan bilangan satuannya ada empat satu dua tiga dan empat dikali dengan pengalinya pengalinya itu ya adalah kertas kuningnya ini jadi kita langsung saja yaitu tiga ratus dua puluh empat dikali tiga kita hitung yang bilangan ratusannya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan dikali seratus sama dengan sembilan ratus baik kita ditulis disini sembilan ratus ya kita langsung saja pada bilangan puluhannya satu dua tiga empat lima enam enam dikali sepuluh sama dengan enam puluh kita langsung saja pada menghitung pada satuannya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas dikali satu dua belas langsung saja kita jumlahkan nol ditambah nol tambah dua sama dengan dua nol ditambah enam tambah satu sama dengan tujuh ya sembilan kita coba dengan perkalian biasa tiga dikali empat dua belas disini kita tulis dua tiga dikali dua sama dengan enam ditambah satu yang tadi disimpan jadi tujuh tiga kali tiga sembilan nah jadi hasilnya sama ya yang ini dengan yang ini kita langsung saja pada contoh soal yang kedua yaitu bilangan ribuan dengan dengan bilangan satuan langsung saja pada contoh soalnya yaitu dua ribu tiga ratus satu dikali dengan empat kita langsung saja menghitung ribuannya disini ribuannya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan dikali seribu sama dengan delapan ribu ya selanjutnya ratusannya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas dikali seratus sama dengan seribu dua ratus kita lanjut pada puluhannya yaitu satu dua tiga empat empat dikali nol nol ya kita langsung pada satuannya yaitu satu dua tiga empat empat dikali satu sama dengan empat langsung kita jemlahkan ya nol tambah nol tambah empat disini empat disini nol dua dan sembilan kita coba dengan perkalian biasa ya satu kali empat 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 kali nol nol empat kali tiga dua belas simpan satu empat kali dua delapan tambah satu sembilan jadi hasilnya sama ya dengan yang tadi kita jumlahkan di awal disini tujuannya yaitu hanya untuk memahami konsepnya terlebih dahulu dengan demikian teman-teman video kali ini perkalian dengan menggunakan alat peragak untuk angka pengalinya yang lebih besar kita juga bisa menggunakan alat peraga ini tergantung dengan ketersediaan alat peraga yang kita buat sekian dan terima kasih kurang dan lebihnya saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih